Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bangkai. Jadi, sesuai janji saya di video sebelumnya, kita akan melanjutkan membahas event untuk minggu ini ya. Jadi, event selanjutnya itu ada yang namanya Season of Life with Valentine. Jadi, event ini dimulai dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 1 Juni jam 12 malam ya. Jadi, eventnya itu kita yang cukup login, lalu meng-claim item ini di Challenge atau yang biasa kita tekan Y ya. Nanti kita cukup login, nanti ada item ini kita claim saja. Nah, fungsinya itu untuk yang pertama ini, Valentine Special Catalyst ini, nantinya digabungkan dengan Increase Call 60 menit atau yang 30 menit. Kalau yang 60 menit itu hanya butuh 1, yang 30 menit butuh 2. Nanti kalian gabungin di Simple Arcemi, nanti akan menghasilkan item ini. Live Skill Mastery, Increase Scroll. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti kita bisa mendapatkan efek ini. Live Skill Mastery plus 100, Live XP 20% dan selama 60 menit ya maksudnya. Lalu, item selanjutnya itu Floramus Bat. Jadi, item ini nanti kita tukarkan ya di NPC Valentine. Nanti setelah ini kita akan mencari NPC-nya, sekaligus coba membuat item ini juga nanti. Jadi, nanti item ini ditukarkan dengan berbagai macam yang di sebelah kanan ini ya. Nanti bisa kalian langsung cek di NPC-nya atau ke website-nya langsung ya. Dan untuk Stella Rarity Box, nanti isinya itu ada ini ya. Ada Logia Kursoris sampai 3 ya bahkan kalau baru-baru beruntung ini. Karena isinya random ya. Kalau beruntung kita bisa mendapatkan 3. Lalu, kalau untuk efek Stella Spirit Stone, disini ada tulisan efeknya. Ada Cemi atau Coking Min 1,1 detik. Lalu Processing Success Rate 11%. Gathering dan lain-lain. Luar-lain banyak ya. Tetapi perlu diingat, item ini tidak seperti item-item yang lainnya atau stone-stone yang lain ya. Kalau stone-stone yang lain itu bisa diisi ulang. Kalau ini tidak bisa ya. Jadi, ketika sudah habis, artinya tidak bisa dipakai lagi. Artinya kalian harus membuangnya. Oke. Selanjutnya, Arifal of Support Item for the Life Skill Season. Jadi, event ini itu terbagi menjadi 3 minggu ya. Untuk minggu pertama dimulai dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 20 Mei. Lalu, minggu keduanya dimulai dari tanggal 21 Mei sampai tanggal 27. Dan untuk minggu ketiganya itu dari tanggal 28 sampai tanggal 2 Juni. Nah, jadi event ini itu kita diberikan item-item atau barang-barang ini ya. Barang-barang ini. Barang-barang ini. Nanti kita bisa claim di Challenge. Atau yang biasa kita tekan Y. Dan yang perlu kalian ketahui, item-item ini tidak bisa di Stalking. Jadi, satu hari punya bisa mengambil sekali dan besoknya lagi baru bisa mengambil lagi. Dan ingat, tidak bisa di Stalking. Jadi, ketika kalian tidak ambil dan tetap di Challenge, itu akan tetap satu. Tidak akan menjadi dua ya. Karena tidak bisa di Stalking. Dan yang terpenting, semua barang-barang ini yang sampai minggu ketiga ini akan hilang setelah maintenance tanggal 3 Juni. Jadi, semua barang-barang ini nanti akan hilang ya setelah tanggal 3 Juni setelah maintenance. Jadi, kalian harus mengambilnya setiap hari. Usahakan. Biar tidak, istilahnya tidak rugi gitu ya. Nanti setelah ini saya juga akan menunjukkan di mana mengambilnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja. Nanti untuk lengkapnya bisa langsung kalian cek sendiri atau langsung cek di in-game saja nanti. Karena tiap minggunya ganti. Dan yang jelasnya itu, minggu pertamanya adalah Apa? Fishing, Cocking, Gathering. Minggu keduanya, Gathering, Processing, Alchemy. Minggu ketiganya, Gathering, Training, Hunting. Kalian ingat-ingat saja itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Setelah ini kita langsung ke in-game untuk mengecek barang-barangnya dan bagaimana cara menukarkan barang-barang yang di atas ini tadi ya. Yang flower buat ini dan membuat life skill mastery increase. Oke, kita langsung pindah ke in-game. Nah, sekarang kita sudah di in-game. Jadi, untuk mengambil item-item yang saya sebutin tadi atau gear-gear dan support item yang saya sebutin tadi, kita cukup menekan Y, yaitu challenge-nya. Dan inilah dia, item-itemnya. Nah, ini yang saya ceritain tadi yang ada 3 minggu tadi. Ini ya, tinggal kita climb nanti. Ingat, item-item ini tidak bisa stacking dan akan hilang atau di-delete setelah maintain setanggal 3 Juni nanti. Jadi, harus kalian climb setiap hari ya. Dan inilah item yang, item-item yang saya sebutin tadi juga. Yang ini untuk, maaf, yang ini. Yang ini untuk digabungin agar menjadi life skill mastery increase scroll. Dan ini yang akan ditukar menjadi barang-barang tertentu nanti. Oke, kita akan coba membuatnya dulu ya. Kita akan mencoba membuat life skill mastery increase scroll. Kita ambil ya. Nah, tapi untuk item ini, untuk yang 2 item ini, ini bisa di-stacking ya. Sampai berapapun, kalian lihat tadi ya, ada 2 tadi. Artinya, khusus untuk yang ini bisa di-stacking. Oke, langsung kita coba buat ya. Nah, oke. Agar kalian tidak bingung, perlu kalian ingat. Item ini, Valentine Special Catalyst, ini masuk ke kategori pearl ya. Jadi, nanti kalian cari di bagian pearl. Bukan di inventory ya. Nanti masuk ke bagian pearl. Ini dia. Oke, langsung kita coba buat ya. Oke, kita coba buat. Pertama, kalian tekan L. Lalu, nanti kalian pilih Simple Alchemy. Lalu, kalian tinggal masukin bahan-bahannya ya. Untuk yang item collection increase scroll 60 menit, kalian hanya butuh 1. Sedangkan, untuk yang 30 menit, kalian butuh 2. Nah, berhubung disini saya hanya mempunyai yang 60 menit, jadi kita akan coba membuat yang 60 menit ya. Jadi, kita masukin yang ini. Special Catalyst. Dan, ini. Langsung kita start ya. Dan, jadilah itemnya. Ini dia. Lifeskill Mastery Increase Scroll. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Dan, perlu kalian ingat. Untuk membuat Lifeskill Mastery Increase Scroll. Kalian hanya bisa menggunakan item collection yang seperti ini ya. Jika kalian menggunakan yang seperti ini, itu tidak akan bisa. Saya sudah cobanya ya. Jadi, kalian lihat ya. Ini itemnya ya. Yang ada tulisannya event item collection increase scroll 60 menit. Saya masukin. Ini sudah masuk ya. Dan, saya akan memasukkan Catalyst Palantirnya tadi. Masukin ya. Dan, ternyata tidak bisa ya. Jadi, kalian butuh yang seperti ini. Yang tidak ada tulisan eventnya. Jadi, benar-benar item collection increase scroll yang 30 menit. Atau yang 60 menit. Untuk 30 menit, butuh 2. Dan, yang 60 menit, butuh 1. Ingat. Hanya yang seperti ini ya. Yang bisa. Oke. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang, kita akan pergi ke lokasi tempat penukaran barang ini ya. Jadi, kita cek lokasinya di mana. Buat kalian yang tidak tahu. Kalian cukup klik kanan barangnya atau itemnya. Nanti akan keluar tulisan NPC location dan item count. Kalian pilih NPC location. Dan, akan muncul sendiri lokasinya di mana. Cat muncul ya. Nah, lokasinya ada di sini. Florin. Langsung kita ke lokasi dahulu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah sampai di lokasi NPC tersebut ya. Di lokasinya ada di Florin. Ini dia. Florin. Jadi, kalian tinggal pilih X exchange dan inilah dia. Sesuai jumlahnya ya. Satu crown stone. Sepuluh concentrate. Empat puluh stella rarity book. Lima puluh stella speed stone. Jadi, jangan lupa untuk menukarkan barang ini ya. Oke. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Selanjutnya. In search of available freezer. Jadi, event ini dimulai dari tanggal 13 Mei setelah main tense. Sampai tanggal 27 Mei sebelum main tense. Jadi, event ini itu hanyalah penambahan lokasi. Lokasi untuk mendapatkan item-item treasure item ini ya. Jadi, berhubung di sini tabelnya tidak teratur. Atau mungkin ada kesalahan saat membuat notice-nya. Saya sudah mencoba membuat yang baru. Jadi, kalian bisa cek di sini ya. Dan inilah susunan tabel yang saya coba buat tadi ya. Jadi, jika ada kesalahan mungkin tolong di komentari saja nanti. Biar saya bisa perbaiki atau nanti saya akan tulis ulang. Tetapi, kurang lebih seperti ini ya. Jadi, nama itemnya ini map of unknown peace. Yang sebelumnya ada di Road Sulphur Mine dan Pila Kujail. Sekarang bisa kalian temukan di Taptar Plain atau Centaur. Dan Basilic Den. Dan seterusnya ya. Jadi, ada beberapa treasure item yang mendapat penambahan lokasi mendapatkannya. Jadi, di sini lokasi penambahannya. Ini lokasi semulanya. Nanti bisa kalian sekalian itu sendiri atau kalian catat atau gimana nanti. Kolang lebih seperti itu ya. Ini itemnya di sini, nama itemnya. Lalu, di sini adalah lokasi sebelumnya atau lokasi yang biasa. Lalu, di sini adalah lokasi penambahannya. Jadi, nanti kalian bisa mendapatkan item-item ini di lokasi ini. Jadi, kurang lebih hanya seperti ini ya eventnya. Hanya penambahan lokasi untuk mendapatkan barang-barang ini. Barang-barang treasure ini. Oke. Nah, selanjutnya ada event Black Desert Concert Invitation. Jadi, dalam event ini, GM mengadakan konser pada tanggal 6 Juni nanti, jam 6, di server Capion. Lokasinya di Capion Church. Dan mengundang kita untuk mengikuti event ini. Nah, bagaimana cara mengikuti eventnya? Kalian cukup mengklik link ini ya. Site up participate in concert. Jadi, kalian klik nanti. Langsung akan muncul ini. Jadi, kalian isi aja nanti. Lalu, tiga-tiga tinggal kirim nanti. Dan tunggu waktunya ya. Dan eventnya itu, maksud saya, registrasi untuk berpartisipasi dalam event ini dimulai dari tanggal 13 setelah Main Tense sampai tanggal 24 jam 12 malam ya. Waktu WIB kalau waktu kita. Jadi, kalian harus registrasi jika ingin ikut sebelum tanggal 24. Nah, pengumuman konsernya itu tanggal 3 Juni nanti setelah Main Tense. Nah, apa saja yang bisa kita dapat dari event ini? Untuk juara satunya, kita bisa mendapatkan titel I'm Producer. Dan mendapatkan Side Twinkle Star. Ini kemungkinan itu ya. Aksoris seperti itu. Jadi, ranking 2-nya ini. White Bunny Ear. Tiga-nya ini. Star Candy Glasses. Dan partisipannya bisa mendapatkan Little Black Spirit Band. Dan titel I'm Producer. Tapi sayangnya hanya 90 hari ya. Untuk yang juara 1-2-3 itu permanent. Jadi, nanti kalau menurut keterangan di sini. Setelah nanti kita melakukan performa. Nanti kita akan mendapatkan skor dan ranking. Yang akan diumumkan di game notice dan chat. Jadi, nanti jika kalian mengikuti event ini. Jangan lupa untuk registrasi di link ini ya. Atau nanti saya akan mencatungkan link-nya di komentar. Jadi, kurang lebih hanya seperti itu saja ya event ini. Oke. Sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan. Bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau langsung ke sosial media saya. Atau bahkan bisa langsung bertanya di in-game. Oke, ingat. Selalu hormati orang tua. Jaga sopan satu dengan kalian. Dan taat beribadah. Akhir kata. Peace, love, and pray. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.